Halo guys, welcome to my channel Kembali dengan saya Raka Hanya di Alternative Channel Channel yang selalu membahas hal-hal menarik Di seputar kita Dan di video kali ini Saya membuat Apa ya Model video dengan cara yang lama lagi Yaitu Menampilkan diri sendiri Nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi Dan edukasi kepada teman-teman Tentang kelistrikan lagi Yaitu Berapa lama proses amperah listrik Sampai menyala Dari instalasi sampai menyala Karena ini banyak jadi pergunjingan Dan banyak teman-teman yang nanya Di grup Facebook Dan juga di kolom komentar Oke langsung saja Pertama disini ada dua pilihan Yang bisa teman-teman lakukan Bisa kita Mengajukan amperah lewat teknisi Listrik Atau lewat PT juga bisa Melalui pegawai PLN Bisa saja sih Cuma ya Tau lah Seperti apa mekanismenya Ya Yang kalau pegawai PLN Kita minta Itu berarti pegawai PLNnya Cari kerja tambahan Itu biasa Usah saja sih Dan juga teman-teman Bisa pasang Menginstalasi sendiri Dan baru amperah NIDI dan SLO nya itu Baru lewat Tenaga inspeksi listrikan Ya oke Yang pertama ini Saya ingin bahas ya Ini apa ya Selama ini kan saya juga Bekerja di bidang itu kan Jadi saya biasa Dalam membantu amperah listrik Dan bantu instalasi juga Nah disini saya akan berbagi pengalaman Kepada teman-teman Supaya bisa Mudah-mudahan bisa Dipahami juga ya Yang pertama Saya bukan calu Melainkan Tenaga listrik Bukan PLN Tapi dari PT ya Pertama itu Pertama kalau teman-teman Bisa pasang instalasi MCB Group Satu plus satunya Bisa pasang sendiri Itu kita biayanya Buat sendiri Jadi kita gak perlu lagi Kena ongkos biasa Biaya jasa pasang Instalasi MCB Group Satu plus satunya Dan kemudian setelah itu Teman-teman harus mencari Inpeksi tenaga listrik Atau PT Atau gerai daya Itu bisa Untuk amperah NIDI dan SLO nya Itu teman-teman akan kena Biaya dari 200 Hingga 350 ribu Itu tergantung Tenaga listriknya masing-masing Itu tidak Semuanya sama Punya tarif ya Itu Kalau dari Inpeksi tenaga listriknya Teman-teman yang Hubungi Itu tidak terlalu sibuk Biasanya 2-3 hari Sudah ada Surpay Untuk instalasi Yang teman-teman pasang Ke rumah Untuk mengecek Apakah sudah sesuai Standar fuel Atau belum Jadi Kalau belum Sesuai standar Fuel itu Tidak bisa Keluar SLO Jadi teman-teman harus Mengubah lagi Nanti diterangkan Apa saja yang perlu Dibenarkan Karena saat ini Di daerah saya ini Grounding Itu harus dipasang Di instalasi MCB Group Satu persatu Terutama di stop kontaknya Itu harus ada grounding Kalau tidak ada grounding Tidak keluar SLO Jadi Tidak menuhi syarat Jadi seperti itu Itu akan keluar Kalau Siang Atau pagi Teman-teman Di Apa ya Di Surpay Itu sore-nya Mungkin sudah keluar Nidi dan SLO Jadi setelah itu Teman-teman Kalau bisa Kan sudah keluar Nidi dan SLO Teman-teman bisa Minta bantuan kepada Teknis listriknya Untuk amprah ke PLN Atau teman-teman bisa juga Apa namanya Ampras sendiri Lewat PLN Mobile Jadi itu sama saja Prosesnya sama saja Dan itu tidak kena biaya Karena misalnya Listrik 900 Di luar biaya-biaya Instalasi listrik SLO dan Nidi Itu Tarifnya semua sama Lewat Inveksi tenaga listrik Atau tenaga listrik Sama Misalnya listrik 900 Dengan token Rp20.000 Itu biasanya Kalau lewat Tenaga listrik Itu tetap saja Rp863.000 Bayarnya Untuk ke PLN saja Di luar Biaya jasa Dan instalasi Nidi dan SLO Teman-teman juga Kalau amprah sendiri Itu lewat PLN Mobile Biayanya sama Tetap Kalau dengan Distrik 900 Dengan token Rp20.000 Tetap biayanya Sama Rp863.000 Nanti setelah bayar Di kantor pol Atau Di Alpamart Indomart Itu biasanya Akan kena Biaya admin Lagi Rp2.500 Terus jadi sekitar Rp866.000 Itu biayanya Ini luar Biaya jasa Instalasi Dan Nidi dan SLO Nah setelah itu Kalau di daerah saya Kalau material Ini kan setelah Teman-teman bayar Kalau material di PLN itu Ada Atau tersedia Itu biasanya akan Surat tugasnya itu Keluar dari Kalau dulu H plus 1 Sudah menyala Tapi sekarang Mulai dari H plus 2 Hingga H plus 10 Itu untuk Listrik Dari 450 PA Hingga 5500 PA Itu biasanya Dari H plus 2 Hingga H plus 10 Itu sudah menyala Dengan catatan Dengan Tidak ada kendala Material Di PLN Atau di PT nya Atau PT R kanan PLN Nah Berbeda Dengan Listrik Tiga pas Atau listrik Yang dayanya Lebih dari 5500 Itu perlu Surpay Di lokasi Apakah Sudah ada jaringan Misalnya Listrik Tiga pas Itu kadang-kadang Belum ada jaringan JTR Yang Memadai Tapi biasanya kan Di daerah Sesuatu daerah Itu lewat Kabel SR Biasanya penyambungannya Dari rumah ke rumah Itu bisa Kalau Deman saya Maksimal 10 Jadi kalau Jauh dari tiang Tidak ada jaringan JTR atau Underbill Itu perlu Surpay lagi Kalau tidak ada Surpay Itu biasanya Ya mungkin Jaraknya Jarak terlama Itu adalah Sampai 90 hari Atau 3 bulan Untuk listrik Tiga pas Kalau untuk Listrik Satu pas Lebih mudah lagi Ya sepertinya Cuma itu sih Yang bisa saya Share ya Paling lama Tiga bulan Kalau listrik Di bawah 5500 PA Itu Tidak ada Catatan Satu pas 5500 PA Di kebawah Itu Dengan Satu pas Itu Kalau tidak ada Kendara material H plus 2 Hingga H plus 10 Setelah Pembayaran Pelunasan Di kantor Pos Dan Atau Indomaret Itu pelunasan Ke PLN Itu Untuk Penjelasannya Beda dengan Kalau ada Kendara material Di Bali Di tempat saya Ini pernah Mengalami Kendara Kekurangan Material Dari PLN Atau Kanan PLN Pelangan saya Banyak yang mulu Karena Biasanya Itu H plus Paling lama H plus 10 Dari pembayaran Sudah menyala Kadang H plus 2 Itu kebanyakan H plus 2 Yang disini Karena PLN Di tempat saya Ini gercep Jadi Kerjanya cepat Itu Seperti itu Karena Ini lembeh Dari 2 Minggu Banyak Pelangan Yang komplain Saya Sebenarnya Malu Juga Tapi Mau Gimana Lagi Setelah Saya Konfirmasi Ke Kantor PLN Di ULP Tempat Saya Karena Terkendala Material Jadi Seperti itu Ya Teman Jadi Memang Ada Berapa Oknum Yang Bisa Teman Salah Dalam Penafsiran Juga Ada Namun Jika Teman Mencari Orang Tempat Untuk Mengurus Ampera Listrik Baru Itu Tidak Akan Ada Masalah Oke Teman Teman Sepertinya Cuma Itu Yang Bisa Saya Share Di Video Kali Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Edukasi Kepada Teman Teman Tentang Berapa Lama Dan Berapa Proses Seperti Apa Proses Mekanismenya Tentang Proses Ampera Baru Listrik Di Daerah Kita Masing Tentunya Setiap ULP Punya Kebijakan Masing Oke Terima Semoga sudah menonton Like Jika suka Dan dislike Jika tidak suka Sampai bertemu Di video selanjutnya Yuk